Hari ini saya Kompati Lampung Barat didampingi dua badan usaha milik Kompati Lampung Barat dan juga dapat perhatiin Kompati Lampung Barat dan juga Kompati Lampung Barat dan Kompati Lampung Barat Pisan merupakan salah satu produksi andalan atau pertumbuhan daripada Kompati Lampung Barat yang selanjutnya sudah sangat dikenal di Kompati Lampung Barat dan kita berharap berdepan itu harus berdapat tinggal dunia Oleh karena itu saya sampaikan bahwa Risan ini awalnya tahun 2012 merupakan program daripada Kompati Lampung Barat dan hingga saat ini merupakan salah satu pendapatan atau income daripada keluarga yang ada di Kecamatan Pemusulian khususnya yang ada di Kompati Lampung Barat Bumdes Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat terbentuk 2016 yang bernama Bumdes Tekad Abdul Rohim selaku ketua Bumdes Tekad Pekon Trimulyo Bumdes terbentuk di tahun 2016 tetapi mulai bergeraknya usaha di bulan Januari 2017 Bumdes Tekad bergerak di bidang usaha penyertaan modal pisang toko saprotan alat pertanian perbengkelan, drilling, dan pertamini diharapkan pengurusan Bumdes ke depannya akan lebih bersemangat untuk memajukan dan mengembangkan usaha Bumdes Tekad agar bisa membantu mensejahterakan masyarakat Pekon Trimulyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Abdul Rohim yaitu sebagai ketua Bum Pekon Tekad Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan disini saya akan perkenalkan semua pengurus Bum Pekon Tekad ada di sebelah kanan saya yaitu Mbak Desi Kurniasari beliau sebagai bendahara Bum Pekon Tekad dan di sebelah kiri saya Bapak Maman Sutarman beliau adalah sekretaris Bum Pekon Tekad Bum Pekon Tekad Trimulyo ini berdiri tahun 2016 namun kami memulai usaha itu pada Januari tahun 2017 dimana usaha yang kami laksanakan disini yang pertama adalah penyertaan modal kepada pelaku usaha pisang kemudian ada toko saprotan yaitu alat-alat pertanian kemudian bengkel ada juga beriling dan pertamini untuk usaha-usaha tersebut Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik namun untuk tahun 2020 ini dari bulan Maret sampai Mei kami tergendala di usaha pisang karena memang karena ada kebawah COVID-19 ini maka harga pisang itu menurun drastis namun Alhamdulillah bulan Juni Juli kami sudah mulai pulih dan untuk pendapatan pendapatan kami dari tahun 2018 dan 2019 nanti akan disampaikan oleh bendara kami tentang usaha-usaha kami hasil-hasil kami dan kemudian permodalan-permodalan kami yang kami serahkan kepada pelaku usaha pisang untuk itu kepada Bendahara Bumpokon Tekad ya Sumpah Desi Kurniasari kami persilahkan untuk menyampaikan apa-apa usaha Bumpokon Tekad ini dan bagaimana hasilnya sampai dengan pertengahan tahun 2020 silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya Desi Kurniasari sebagai Bendahara Bumpokon Tekad Trimulya disini saya akan menyampaikan beberapa hal yang pertama yaitu usaha apa aja yang ada di Bumpokon Tekad Trimulya ini yaitu usahanya meliputi penyertaan pisang kemudian saprotan kemudian keliling perbengkelan dan juga yang baru didirikan pada tahun 2020 ini yaitu usaha Pertamini nah sampai dengan tahun 2019 ini kita mendapatkan laba bersih yaitu senilai 46.483.778 dan kita telah memberikan PAD kepada Pekon Trimulya sebesar 8.134.661 rupiah nah saya berharap ke depan kita akan lebih semangat lagi dan lebih maju lagi untuk mengembangkan Bumpokon Tekad Trimulya ini menjadi Bumpokon yang dapat mensejahterakan masyarakat khususnya Pekon Trimulya terima kasih dari Lampung Barat Meri melaporkan terima kasih Pekon Trimulya